Intro Juncian lo Aaaaaaah 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 Sibuk ga? Besok sibuk ga? Ga? Nonton yuk Nah itu baru pertama ketemu Nonton diajak nonton Oh berarti Perasaan gimana Begitu pertanyaan diponis bahwa ligamen itu putus Terpukulan Kecewa kami empat lho bang Mau start kompetisi Mau nyangkal tapi emang pulang Di balut es Terus besoknya langsung ML Iiii ini Dari ulang tahun japan nih Ayo Hape layu begini masih disimpen loh Ayo Hih bang Narji mau kemana ini kan apartment Hih belum sah juga udah ngajak-ajak aku aja Emang lu mah kalo gue sahin Heee Eh tepas apa sih? Apartemen Ya tau tapi ngapain Ih udah mesti semua aja nih pikirannya Ih lu sih pikirnya kaya begitu Jangan mikir kaya gitu dong. Gua tuh orang bae-bae. Liat muka gua lurus. Mas Ae, udah ternyata negatif. Enak aja lu nih. Gua sekarang ngajak lu kesini. Gua pengen ngenalin lu sama cowok ganteng. Siapa? Nah, ini salah satu pendekar Versita. Salah satu pemain Versita. Posisinya keeper tinggi, gede. Jagain gawang aja jago. Mau dong, apalagi jagain aku. Sekarang kita akan menuju salah satu mes pemain kita. Yaitu pemain yang sedang jidrat. Siapa dia? Yuk kita. Ayo ayo, aku udah gak sabar. Ganteng-ganteng. Dia kan dia yang nyeret kan? Busing lu gak? Masalahnya udah bosen sama yang kayak gini pengen ganteng gak? Ais. Sekarang gini aja. Gua beliin apartemen. Kamar mandi di dalam. Ruangannya semuanya di dalam. Kamarnya tiga deh. Ruangnya. Ruangnya. Tapi apartemennya jejer gak ke atas. Ke samping. Kan lebih nyaman kalo di kontrakan. Itu udah kebuka deh. Cusat. Yang jelus banget ga kerja mau beli. Ngadau. Sie. Kita mau gerebek. Room service. Juncian lu Eh, ada istrinya guys Mohon maaf Tante, mohon maaf ya Ya, maaf lah gue Maaf banget Gue jebak kan Main pop rock aja Ada istrinya di dalam Berhasil, 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 berhasil Assalamualaikum Maaf ya Maaf ya Maaf nih Ini ngapain Ngecek aja Apaan? Masuk ke dalam kamar mandi, ngecek Takutnya ada urusan yang belum kelar Halo bro, apa kabar bro? Halo, dengan apa siapa? Istri ya Anaknya mana? Anaknya lagi di proses Wah Ini berarti tempat prosesnya nih Aduh Aku jadi gak enak nih sama istrinya Duduk aja, anggap aja tempat sendiri ya Duduk aja sendiri Asik banget nih Oke Sekarang kita sudah ketemu dengan salah satu penjaga gawang versita Tri Dan bersama suara istri yang sangat cantik Hei Waduh Mak Kalau jadi istrinya penjaga gawang itu Berarti mbak Gawangnya dijagain dong Kalau striker kan dibobol Kalau penjaga gawang berarti dijagain dong Eh lo juga lo main tidur-tidur aja lo Kita dibawa Oke Biar gue ngerasain awal-awal laki ganteng Boleh lah kita lihat-lihat Disitu ada apaan aja Iya Coba cari-cari yang ada yang Enggak nih Maksudnya udah siap saling mengusir Ada koper disitu Iya lah Kalau Angkut Jalan Oh gitu ya Soalnya Kalau yang namanya pemain sepak bola itu Kadang-kadang udah harus bermain bola Apalagi kalau So Apa Ada beberapa titik Itu harus boletin banyak ya Oke deh Siapan gitu Ini Lu kenalan di mana? Mau tau ceritanya? Iya Mau dong Mau Panjang bang Sehari nggak sampe Ya udah kalau gitu lu ajak ke gue Di mana dulu awal kenal nih Dilewet Dilewet Enggak mbak Enggak mbak Enggak mbak Jadi Ketemunya lewat Twitter mbak Masih jam Twitter Masih jam Twitter Masih jam Twitter Masih jam Twitter Siapa duluan tuh yang ngedem? Mas Acai duluan Iya Ini tuh yang ngedem Terus terus Minta Masih jaman BBM Minta pin nih bang Iya iya Udah dikasih Cuman belum ketemu kan dia Di Bandung bang Oh Di Palem bang Masih ikut Sriwijaya Oh dulu ini memang salah satu pemain yang berasal dari Sriwijaya ya Ternyata jodoh itu bisa lewat apaan aja ya Kita nggak tau jodoh itu bang Ini dapet jodoh lewat gosen Emangnya nasi bungkus Aduh Enggak Maksudnya yang punya tempat makan itu Ganteng Dia mau pacaran sama itu Ah udah aku nggak percaya lagi lah Ini nikahnya sama gojeknya Salah sasaran ya Berapa lama pacaran? Kurang lebih 2 tahun 2 tahun pacaran Langsung dihalalin ya Aduh Gue 5 tahun dianggurin mas Aduh 5 ampe kak Iya Sebenernya dia lagi curhat sama gue Ya Mendingan gimana ya He Apartemen jadi ya Enggak bukan itu Lu pilih mana deh Apa? Punjangan cuek Atau Laki orang Tapi perhatian Aduh 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 Oke Tri Balik lagi ke Tri nih Setelah pacaran berapa lama Akhirnya memutuskan menikah itu Emang emang udah cocok banget itu Ya gimana kayaknya Udah Seperti waktunya aja lah Ya udah Nah sekarang Nggak mau nunda juga Kayak Mau maafan mau sekalanya punya apa Terpikir Mungkin bisa dijalanin bareng-bareng Jadi Mau pengen ini Kita jalanin bareng-bareng Jadi Dari awal Komitmen dari nol Beneran kan Jadi Mau nggak Yaudah Dia juga mau Dari Gak lama mungkin Tahun 2000 2006 Enggak Pas tahun enggak 2018 2018 2018 Ke rumah lah Ke rumah Ke tasik Hasili tasik bang Naik bus Orang tasik Deket Raja Pola Sebelum Raja Pol Sebelum Ciawi 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 situ ya Saya lama disitu Ngurut Ya Emang pas Ini si Neng dulu Pertama kali Itu emang Ngeliat Twitternya aja Atau sebenarnya Ngeliat pertandingannya dulu Gitu Ini keeper ganteng juga Enggak Kita temen BBM-an tuh lama banget Oh ini pemain bola Udah gitu aja Pas Dia Lagi Di Bandung Ya Terus dia ngechat Tiba-tiba Masa pasi Udah putuh Masa pasi Terus Nanya Eh kamu lagi di Bandung ya Lagi Liga apa ya Bila bayang karakak Kata-kata Ya teh Kata-kata gitu Teteh sih Teteh aja dulu kan Orang Sunda Kan baru kenal Teh aja Teteh 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 Terus Sibuk gak Kata-kata Teteh Besok sibuk gak Enggak Dan harusnya bilang Enggak aja Nonton yuk Nah itu baru Pertama ketemu Nonton Diajak nonton Oh berarti Di Bandung Di Bandung Harusnya kita itu Ya tau diri dong Apa-apa kredit Apa-apa kredit Jangan sampe kita jadi setan Karena gak bisa bayar kredit Itu pertandingan dari Bandung Masih klub mana Sriwejaya Dari Palembang ke Bandung Nah sedangkan si Neng ini Kuliah di Bandung Oh kuliah di Bandung Itu perasaannya gimana Pertama kali diajak Janjian lewat Twitter Dan langsung diajak nonton Ayo coba Nontonnya warkop lagi Waktu itu Waktu itu ya udah Disamperin aja kan Sendiri Oh itu orangnya Langsung Hei Langsung gitu aja Oh emang Sebelumnya gak pernah Nonton kakak ini langsung Enggak Gak pernah Tapi tau dia Peman bola Udah gitu aja Tapi kan di luar pengetahuan TRI bisa aja kan Selama Twitter itu Lihat profil-profilnya Lihat postingan-postingnya Prangkuan kan Iya Udah nonton Makan Udah kan Teh Pas mau pulang Minta lain Katanya gitu kan Tindak lain Tindak lain Tindak lain Tindak lain Tindak lain Cek ombang Chat-chat lagi Teh besok Eee Apa Sibuk lagi enggak Enggak Udah aja bilang enggak Jalan lagi Tapi hampir nonton Tiga kali apa empat kali Itu kan lama Di Bandung Karena kan Piala Beangkara itu Home base-nya di Bandung Home trauma-nya di Bandung Jadi disitu terus Mungkin ada dua mingguan Jadi kesempatan Nah itu pada saat itu Emang udah yakin gitu Udah yakin bahwa Inilah calon pendamping hidup gue semua itu Kalo yakin kan Sambil ngejalan ini Jalan Lambat lawan Oke lah Iya Yang pertama kali bilang suka Sambil ngejalan ini Bilang sukanya dimana Iya Kalo lagi muka-mukanya sih nih Kakak ini Terus bilang suka Pas udah pulang-pulang nembak Oh Jadi gak nembak langsung Wah Nah sempet itu dong Sempet hubungan jarak jauh ya Lumayan lah Iya lah LDR-nya lama juga ya Itu selama Itu komunikasi lewat BB doang Iya Udah bukan Itu tapi yakin gitu Dengan gak ketemu Yang gak main bola tinggi Jangkung Ganteng Kan di Palembang juga Iya lah Rasanya menguatkan Baik Jadi teleponan Sampai tengah malam gitu Ayo deh bareng Masih bucin-bucin Iya Tapi selama pacaran juga Sering Nengokin tetehnya ke Bandung juga gak? Kanan-kanan Kanan-kanan semua Kalau misalkan ada UE Bandung nih Ketemuan Gitu Kalau Anda libur Nah Pertama kali ke rumahnya Ketemu orang tuanya Gimana coba? Ya Dekatkan juga sih Mau bilang Istilah itu Saya mau serius ke Anaknya mamah itu kan Ya punya Nyali Buat ngolingnya gitu kan Beda lah ya bang Ya akhirnya Kalau kita monewak cewek Terus sama Ngomong Luarang itu beda Karena saya ngalamin itu Nah Akhirnya Proses itu Akhirnya menikah kan? Iya Menikah Itu kan laki-laki itu paling Duk-dukan pas di Jakobo ya Bener lah Karena dengan di Jakobo Berarti kita sudah Bertanggung jawab Terhadap anak seseorang Dan itulah Teman hidup kita Seumur hidup Wah Itu tanggung jawab paling berat Dalam hidup itu Nah Ini sekarang kita sudah Menjalani proses pacaran Pendikahan Pendikahan Dan Teteh kan tahu Pada akhirnya Seorang pemain sepak bola itu Memiliki risiko-risiko yang besar ya Ini salah satunya sekarang Tri ini kan lagi di Capri ya Setelah mengalami cedera Kita boleh kasih tahu Tri ini Mengalami cedera yang cukup parah Ini di gamennya putus ya Acehnya putus Ini bekas operasinya Titik sini sama Tiga titik Di tangan ini berarti dioperasi ya Di sang bunga Iya Jadi ngambil dari otot Taha belakang Buat ganti Otot yang putus itu Jangan dibayangin pak Terus Pada saat kejadian kan Bukan lagi bertanding kan Bukan lagi bertanding Mas lagi elat Lagi elat Lagi elat Terus pas Kejadian itu Sakit banget Atau tidak berasa sakit Kalau sakit gak ada sakit pak Kok gitu Jadi Pas jatuh Udah Tri diem aja di lapangan Tidur sampe Pelatih nih bangun ti Udah Tri Jangan panik Jangan gerak-gerak dulu lah Diem dulu Sambil di compress sama musuh trafi kan Setelah Agak lama Bangun nih Pas bangun Dibopong pak Kaki udah kayak Melayang gitu Udah lah Pastir aja Cuman gak mikir Kalau ini putus Atau segala macem kan Gak mikir kesana Pas di Di ruang ganti Udah Dicek sama musuh trafi Diginiin bang Jadi goyang Goyang Gitu Ada saat dia Ya Ditanya Kenapa pas Udah Tri Jangan mikir yang gak ada dulu Kalau mau pastinya Cek nanti MRI besok Ke dokter rumah sakit Setelah dicek Ternyata Pertama Perasaan gimana Begitu pernah diponis Bahwa ligamen itu putus Terpukul lah Kecewa Hamil empat lho bang Mau start kompetisi Mau start kompetisi Tiba-tiba Ternyata Musibah lah Yang namanya rencana kita kan Iya beneran Selalu bagian dari rencana yang maha kuasa ya Ternyata Nah setelah Mengalami itu Akhirnya yang bikin semangat itu apa? Yang pertama Motivasi dari Pelatih Istri Keluarga Senior Teman-teman terdekat lah Nah Mereka bilang kan Dia gak Patah Semangat Karena Main bola Setelah Operasi Bukan akhir segalanya Jadi setelah operasi Masih bisa Tetap terus prestasi kok Asalkan Setelah operasi Kita Terapinya tetap Semangat rutin Jadi Dari situ Pertama Jadi Jiwa Terpati terus Itu pertama kali ngabarin Isi teteh itu Pulang Jadi Pulang bangga Selamat Ya Selamat 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 Ya Selamat Selamat Kita sabar aja, sambil kita, sambil memuatkan, nama yang musibah kita nggak tahu. Itu lah, ikuti rencana Tuhan. Kalau rejeki nggak kemana, yang penting bisa pulih saya kembali. Terus, pada saat pertama kali tahu, kalau sang pangeran ini harus mengalami cidak parah itu benar. Sedih, kaget, mau nyangkal, tapi emang pulang, dibalut es, terus besoknya langsung MRI. Itu yang bikin hasil MRI kan, yang nentuin segalanya. Emang putus, harus dioperasi, tapi alhamdulillah Persita benar-benar tanggung jawab banget. Semua diberesnya sama Persita, jadi kitanya juga, udah lah. Maksudnya, memang klub kita itu kekeluargaan banget. Kita dari situ bisa mengasainya. Kalau kaya-kaya soal itu, bahwa bukan bagusnya aja kita dipuja, dirangkut, tapi disatu juga. Mengalami masa-masa seperti itu, tim kita itu benar-benar sangat peduli. Baik pemain, siapapun juga. Nah, itu nggak motivasi yang selalu mbak berikan kepada tri itu? Ya, kaya buat keluarga sih, buat keluarga. Buat keluarganya di Palembang, keluarga di Tasik. Jadi pengen ngebahagiain semuanya, udah. Udah ya, punya istri yang sangat kuat, sangat hebat. Dengan kondisi seperti ini pun, rasa sayangnya malah nambah ya. Sayangnya benar-benar kreatoran juga. Jarang-jarang dong. Makanya kamu siap nggak jadi istri yang kayak begitu? Mau nggak? Udah jarang soalnya. Udah jarang soalnya. Aduh. Tapi tetap semangat kan, ingin berkarir lagi ya. Dan berkarir untuk Persita itu udah pasti. Jelas. Karena merasakan banget ya. Merasakan banget. Itulah, pendekar kita itu bukan pendekar cuma di otot. Di hati kita itu sang pendekaan. Yang ingat hari ini ya, jaga Persita ingat hari ini. Maksudnya jangan nanti kalau udah sembuh, udah apa, lupa apa gimana, peninggalin. Bener-bener ingat, dibantuin banget semua mua-muanya. Ya, setiap itu. Itu dari hati paling dalam. Nah, sekarang kan kita pengen date-date ya. Wah, ini ternyata masih terapi. Ini tuh kenangan-kenangan selama 8 minggu pas keoperasi bang. Oh, sekarang udah tanpa? Oh iya, berarti sekarang boleh cek berdiri dong. Oh, sayang-sayang. Oh, hati-hati ya. Mas, sekarang berarti aktivitas sehari-hari untuk memancing otot itu biar kuat ngapain aja trik? Ya, paling sekuat bang. Sekuat itu begini. Tapi udah gak sakit? Udah gak sakit ya, bang. Kangen gak sama temen-temen yang lain? Ya, jelas kangen bang. Kangen banget gue. Kalau boleh nanya, pemain siapa yang paling trik kangen selama gak bisa kelaparan? Topik bang. Kenapa masih topik? Mau tau? Curiga gue. Kangen gondrong ya. Kangen gondrong ya. Kangen gondrong ya. Ayo. Sampai layu begini masih disimpen loh. Ulang tahun pas istri kemarin bang. Tanggal 10 April. 10 April. Si Tete ulang tahun. Jadi bila-bila ini nih. Iya dong. Kan masih dalam keadaan cidra dong. Minta tolong teman. Teh, Teh gimana? Sini kenapa Teh takut sama sih Teh? Lu juga ngapain sih mojok aja disitu. Jadi gimana tuh Teh? Di saat ternyata masih dalam keadaan sakit. Tapi sang suami tetep memberikan surprise. Waduh romantis banget dikasih bunga. Sampai disimpen bang nih bunganya. Sampai udah kering nih ya coba. Udah kering banget. Wih tapi kita.. Jadi kalo sehari kayak gini kan.. Berarti.. Masak juga gak di rumah? Masak. Sering masak. Setiap hari masak sendiri. Masakan sih yang paling doyan apa ya? Yang paling favorit kak. Soto. Soto. Eh emang ayah tuh Jelobara? Soto ayah? Soto Bandung. Soto Bandung? Soto ayam. Soto ayam. Soto ayam. Itu paling kesukaannya tuh. Tapi kan pemainnya tuh makannya harus dijaga kan? Iya. Itu juga suka ngingitin gak soal makan. Iya lah. Makan. Makannya bisa lima kali. Wuh. Tapi kok gak? Mereka gulet. Susah. 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 Lancar ya BAB-nya. Lihatnya makannya serat. Nah ini nanti kalo sehari-hari nih sang istri selalu masak di sini. Dan yang paling dikangen pasti suasana. Jika Mas Tri itu pulang bertanding. Pasti suasana itu kangen banget kan? Iya. Apalagi liat kalo bertanding bisa menang gitu kan? Coba sekarang kata dukungan apa sih kalo setiap pangeran lagi bertanding? Salah. Biasa. Apa gitu? Kan kalo misalnya pergi biasa pamitan tapi selalu ngechat lagi yang semangat yang berikan yang terbaik. Tetep tenang di lapang gitu-gitulah. Siiiin. Biasanya kalo pamit itu gimana? Mah pangeran mau bertanding. Ijinkan aku mengalahkan lawan. Apa kayak gitu gak mau? Enggak. Enggak horor ya banggak. Gak horor kayak gitu. Coba enggak horor. Enggak horor. Aduh itu's. Banyak daging? Berarti pemain sepak bolasi di lap. Aduh, itu kalah banget. Wih! Tuh, ada nangka. Nangka. Oh, nanas. Ada dua. Ada sati bekul. Ini ada serai. Oh, ini tangga metabolisme. Di saat banyak pandemi, kayak gini nih. Ini nih, udang. Kapan lagi kita ngacak-ngacak? Jangan dibawa pulang ya, Bang? Enggak lah, kulkasnya kita bawa. Telur, telur. Siapa yang melihat telur ini? Telur atur, Bang. Tapi tetep ya, kita lihat disini menu-nya sehat loh. Betul. Nggak ada yang banyak menumpuk lemak. Ini bener-bener standar atlet makanannya. Ada nggak sih? Apa? Kalau kita bilang jimat, kesannya kita syirik. Biasanya sesuatu itu yang apa? Sesuatu dari istri yang selalu dibawa sebelum bertanding itu. Penyemangat. Wih! Ini kayak romantis banget nih, Katri. Iya lah, biar tetep. Suami kayak gini nih. Selalu begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan tetep itu namanya satu benda yang menjadikan simbol kalau kita tuh menjadi semangat. Karena benda itu salah satunya, Sri ini cincin kawinnya adalah menjadi benda motivasi dia. Bisa nggak bangan sih? Wih, kuat juga buat siapa. Ngeri tumbar loh, Buman. Ini saya penama Adera ya. Ngapain? Nyetir. Iya, supir dong. Ya, supirnya Adera ya badannya harus gede. Oke, pastinya ada bola ya. Ini bola juga pasti nih. Itu ada lapangan bola. Iya. Berarti bisa sambil main di sana ya. Iya. Kangen banget. Kadang-kadang kangen kalau ngeliat suasana main bola ya. Namanya pemain bola. Wah, ini dari siapa nih kiriman? Nggak boleh, Pak. Belum ditawarin. Aduh, maaf. Enggak wajar rumah orang, Pak. Emang mau. Iya. Aji, mumpung emangnya. Enak banget? Hmm, enak. Enggak. Grapis lagi ya. Masa penjaga gaun, di pening gila? Ha 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 ha. Enak. Sarung tangan fitness, Pak. Ini sarung tangan fitness. Dirain, sarung tangan kipek bolong begini, gimana nanggep bolanya. Agan ya, banggir, ji. Seru ya, kita ya. Bisa langsung masuk ke ke diamannya. Teri, pertipur, sedang tidak, tapi tetap semangat untuk menjayakan versita. Betul. Dan kayaknya sudah tertanam di hatinya. Versita itu abang. Kalau ada sesuatu dia bilang inget kejadian hari ini Gak selalu inget sama persita apa Sekarang satu kata untuk persita Luar biasa Jaya Sekarang satu kata buat suami Sayang Oke deh Para pencinta persita ofisial Seru banget ya Kita bakal ngacak-ngacak lagi Kita bakal gerbok lagi pendekar-pendekar yang lain Dan kita doakan semoga Jadi cepat mulai Kembali merumput Dan kembali menjaga gawang persita dengan kokoh Makasih maaf ya udah ngacak-ngacak ya Makasih Makasih ya Ayo kita bupulang Aceh Udah kasih bawa ngaci nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih